Menggunakan dengan tangannya sendiri ataupun dengan tangan orang lain artinya tangan orang lain adalah bukan dengan tangan istrinya ataupun bukan dengan tangan suaminya. Dia lakukan dengan cara meraba ataupun dengan cara menyentuh tujuannya itu adalah untuk mendapatkan sensasi yang menyenangkan seperti saat mencapai orgasme ketika sedang melakukan berhubungan seksualitas. Nah apakah yang dikatakan ini adalah dikatakan dengan Onani ataupun Masturbasi? Nah bahasa Masturbasi ini sudah kita ketahui ya dari bahasa Inggris gitu ya kalau Onani itu dari bahasa Yunani. Sedangkan kalau di dalam bahasa Fikihnya itu dikatakan dengan Al-Istimna'bilyad seperti itu ataupun Nikahuliyad ataupun Al-Adha'ashiriyah. Nah tetapi itu hanya istilah saja ya sama-sama saja mau istimna mau Onani ataupun Masturbasi seperti itu. Mengapa sih orang-orang melakukan Masturbasi ataupun melakukan Onani itu dikarenakan dipicu oleh hormon seksualitas pada dirinya itu yang sedang meningkat. Nah dan hal itu dikarenakan orang itu mendapatkan stimulasi seksualitas misalkan dari pandangan gitu ya ya dari pandangan yang sehingga membangkitkan gairah seksualitas pada dirinya. Baik dia melihat secara langsung seperti itu ataupun dia melihat dari majalah-majalah ya ataupun dari sekarang misalkan dari handphone, dari acara tontonan-tontonan Youtube misalkan dari wanita-wanita yang maaf-maaf gitu ya. Yang cukup-cukup seksi yang terlihat auratnya sehingga menimbulkan rasa gairah seksualitas yang cukup tinggi. Hal itu bisa menjadikan salah satu pemicu. Bisa saja terjadi diantaranya dikarenakan ada sentuhan seperti itu ya misalkan orang-orang muda zaman sekarang yang berpacaran yang tidak tahu aturan agama sehingga berani disentuh ininya itunya gitu ya sehingga ketika nanti dia pulang ke rumah terbayang-bayang sehingga ingin melakukan Onani ataupun ingin melakukan Masturbasi. Ataupun tidak seperti itu bisa saja terjadi dikarenakan fantasi dirinya itu jadi membayangkan hal-hal yang bersifat negatif pada otaknya itu sehingga ingin melakukan juga hal itu. Dan yang terakhir bisa saja terjadi itu dikarenakan ada pengalaman sebelumnya artinya adalah pengalaman sebelumnya orang ini pernah nih melakukan Masturbasi ataupun melakukan Onani sehingga dia merasa mendapatkan kepuasan, dia merasa mendapatkan kenikmatan ketika dia melakukan hal itu sehingga ada timbul kecanduan pengen ngulang-ngulang dan ngulang lagi seperti itu. Nah itu adalah salah satu hal yang dapat memincu akan semakin tingginya hormon seksualitas pada orang tersebut seperti itu ya. Nah untuk selanjutnya apakah orang melakukan Masturbasi ataupun melakukan Onani itu bisa termasuk salah satu cara untuk melempiaskan sensual maka jawabannya itu adalah bukan salah satu cara untuk melempiaskan sensual ya. Karena apa? Karena orang itu sebetulnya tidak akan mendapatkan seksualitas seperti itu. Jadi jangan berpikir kalau ini adalah cara pintas ataupun cara yang terbaik. Tidak seperti itu. Nah untuk selanjutnya sekarang apakah orang yang melakukan Onani ataupun orang yang melakukan Masturbasi itu akan mendapatkan negatif gak? Ataupun akan mendapatkan kemadorotan gak ketika orang itu melakukan Onani? Ya jawabnya itu adalah jelas akan mendapatkan kemadorotan ataupun ada sisi negatif ketika orang tersebut melakukan Onani ataupun Masturbasi. Kenapa orang itu akan mendapatkan kemadorotan ataupun sisi negatifnya itu dikarenakan para jumhur ulama menetapkan bahwa hukum Onani itu adalah diharamkan. Artinya adalah berdosa jika orang tersebut melakukan Onani ataupun Masturbasi. Nah ini menurut pendapat jumhur ulama yang berdasarkan karena ada hadis Rasulullah SAW yang bersabda Kata Rasulullah SAW terlaknatlah orang yang berjima ataupun yang melakukan Onani ataupun yang melakukan Masturbasi seperti itu. Jadi kan ini sudah jelas sekali dari hadis barusan dikatakan terlaknatlah kata Rasulullah. Nah kata terlaknatlah itu ini menunjukkan bahwa menurut jumhur ulama itu adalah hukumnya diharamkan. Nah setiap apa yang diharamkan oleh Allah tentu itu tidak akan mendapatkan kemaslahatan. Setiap perkara yang diharamkan itu tentu akan lebih condong mendapatkan kemadorotan. Bukanlah suatu kemaslahatan ya. Jadi ini harus dicamkan wahai para pemuda ataupun para pemudi ya yang belum mempunyai pasangan seperti itu. Jadi segaralah untuk menikah. Nah kemudian apa yang dikatakan apa sih segi negatifnya nih ketika orang tersebut melakukan Onani ataupun melakukan Masturbasi. Nah ketika orang tersebut sudah kecanduan nih misalkan sudah sampai kecanduan artinya sudah terbiasa melakukan hal seperti itu. Maka orang itu nanti akan mendapatkan kekebalan, membuat kebal artinya dan akan menurun sensitivitasnya. Jadi sensitivitas terhadap rangsangan seksualitas misalkan nanti suaminya ataupun istrinya itu akan menurun. Kenapa? Karena sudah terbiasa dirinya itu merangsang seksualitasnya itu dengan dirinya itu sendiri. Nah itu adalah yang termasuk salah satu dampak negatifnya. Jadi kalau orang yang sudah biasa melakukan hal seperti itu gitu ya. Jadi dia sudah melakukan fantasi-fantasi dengan otaknya, dengan bayangan-bayangan yang jorok ada pada dirinya. Ataupun melihat tontonan-tontonan sehingga sampai inzal, sampai keluar. Kalau sudah terus-terusan dia melakukan hal seperti itu, dikhawatirkan orang ini nanti kalau misalkan menikah gitu ya. Kalau misalkan lelaki nih yang melakukan hal itu, nanti ketika dia menikah sudah punya pasangan hidup, sudah punya istri. Nanti ketika sang istri misalkan merabak suaminya gitu ya, merayu-rayu suaminya. Sehingga di daerah dirinya itu ketika sudah disenangkan oleh istrinya itu, dia itu tidak terlalu mendapatkan rangsangan ataupun kesenangan ketika berhubungan intim dengan sang istrinya. Nah seperti itu, kenapa? Karena dia itu sudah biasa melakukan hal itu dengan dirinya sendiri. Sehingga kan itu bisa menjadikan dampak yang kasihan nih nanti kepada istrinya. Nanti tentulah istrinya juga tidak akan terlalu mendapatkan kenikmatan ketika berhubungan intim. Nanti bisa saja seorang suami itu sehingga menjadi malas berhubungan intim dengan sang istri. Misalkan karena sang suaminya maaf-maaf dari dulunya sudah terbiasa melihat film Blue, dan dia merasa lebih senang menyenangkan dirinya sendiri dengan melihat tontonan itu sehingga tidak mau mendekati istrinya untuk membahagiakan istrinya. Dia itu merasa lebih puas ketika saya itu maaf-maaf misalkan melihat film Blue misalkan sehingga sampai bahkan bisa sampai inzal. Dan saya itu sudah sering sekali mendengar ada beberapa kasus hal seperti itu. Jadi suaminya yang tidak terlalu menyenangkan istrinya, eh tahu-tahunya istrinya mengetahui bahwa suaminya itu menyenangkan dirinya dengan dirinya sendiri. Artinya melakukan masturbasi ataupun melakukan onani. Itu kan sangat kasihan sekali bagi pasangan hidupnya ataupun bagi istrinya ataupun yang dilakukan oleh istrinya nanti kasihan terhadap suaminya. Seperti itu ya. Itu adalah salah satu dampak negatif jika orang tersebut sering melakukan onani ataupun masturbasi. Seperti itu ya. Jadi jelas di sini ya dikatakan bahwa hukumnya itu adalah diharamkan menurut jumhurun ulama. Nah menurut madhab siapa saja yang mengatakan haram di dalam kitab As-Sawi ala Syarhi Tafsir al-Jalalayan. Bahwa yang menghukumi haram itu diantaranya adalah Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah. Tetapi ada satu madhab yaitu menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal itu menghukumi boleh. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal ini menghukumi boleh bukan artinya onani ini adalah hukumnya boleh. Nah kalau menurut madhab Imam bin Hanbal itu hukumnya adalah dibolehkan. Tetapi artinya dibolehkan di sini bukan artinya hukumnya menjadi tidak haram ataupun tidak dosa ya. Tetap saja dosa, hanya saja kenapa Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan itu jika orang tersebut memenuhi tiga syarat. Untuk syarat pertama itu adalah jika orang tersebut sangat khawatir sekali untuk melakukan zinah. Jadi misalkan dia itu berada di lingkungan yang sangat tidak baik, artinya di lingkungan yang sangat negatif banget gitu ya. Sedangkan dirinya itu rasa seksualitasnya sudah sangat banget tinggi, maka daripada orang tersebut melakukan berzinah ya mungkin lebih baik onani. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi bukan berarti onaninya itu tidak haram ataupun tidak dosa, tetapi dosa zinah itu lebih besar daripada dosa onani ataupun dosa masturbasi. Kemudian untuk syarat yang kedua menurut Ahmad bin Hanbal adalah onani itu lakukanlah dengan tangannya sendiri, tidak boleh dilakukan dengan tangan orang lain. Kalau misalkan dilakukan dengan tangan istrinya, kalau dengan tangan istrinya itu bukan dikatakan onani, tidak apa-apa itu. Jadi kan yang dikatakan onani tadi kan yang dilakukan oleh tangannya sendiri ataupun dengan tangannya orang lain. Nah untuk syarat yang kedua tidak boleh dilakukan dengan tangan orang lain seperti itu. Jadi lakukanlah dengan tangannya sendiri. Apalagi ya syaratnya itu adalah orang tersebut itu tidak boleh ketika melakukan onani ataupun masturbasi. Karena beginilah biar lebih faham ya. Memang rasa syahwat itu Allah berikan kepada kita. Itu sebetulnya bisa menjadikan fitrah, bisa menjadikan pahala amal ibadah jika kita menyalurkannya yang benar. Artinya kepada pasangan yang halal yaitu kepada istri dan juga suami. Maka itu bisa berbuah menjadi ibadah. Nah kemudian bagaimana jika bagi tidak semua orang itu sekarang ini sudah menikah. Misalkan bagi yang belum mempunyai pasangan hidup gitu ya. Bagi yang masih bujangan ataupun yang masih perawan ataupun duda janda gitu ya. Ataupun yang sudah punya istri ataupun sudah punya suami tapi pasangannya itu jauh. Misalkan lagi kerja itu di luar negeri. Nah kalau begitu gimana dong solusinya nih? Hormon saya ini sudah lagi benar-benar tingginya. Gairah seksualitas saya ini sudah benar-benar memuncak gitu. Maka solusinya itu gimana gitu ya. Misalkan yang bertanya seperti itu. Maka kata Rasulullah jika rasa syahwatmu itu sedang tinggi maka lakukanlah berpuasa. Kenapa? Karena berpuasa itu merupakan perisai bagi diri kamu untuk menekan rasa syahwatmu itu. Jadi solusinya adalah perbanyaklah untuk berpuasa bagi orang-orang yang tidak mempunyai pasangan hidup. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena ketika kita melakukan berpuasa kan kita menyedikitkan makan tuh. Artinya kalau kita menyedikitkan makan maka akan lebih menekan rasa syahwat itu. Dan bukan hanya sebatas puasa secara dhahir ya. Artinya tidak hanya sebatas mengurangi makan minum saja. Tetapi lakukanlah berpuasa secara mautininya. Dan memang rasa syahwat itu ada yang keluar secara alami dan ada yang tidak alami. Kalau misalkan rasa syahwat itu yang keluar secara alami artinya ya rasa syahwat itu yang memang timbul dengan sendirinya gitu. Jadi kalau misalkan rasa syahwat itu yang timbul dengan sendirinya maka itu sebetulnya tidak terlalu sulit untuk menjauhkannya rasa syahwat di dalam diri kita. Ya itu diantaranya seperti berpuasa ataupun kita sedang tidak berpuasa rasa itu ada. Maka cobalah untuk berwudhu kemudian ambil Al-Quran kemudian bacalah Al-Quran. Insya Allah nanti fikiran kita tuh akan fokusnya kemana? Akan fokusnya ke Al-Quran seperti itu. Ataupun kita lakukan sholat sunat mutlak misalkan. Aduh saya mah males eh untuk lakukan ibadah untuk berpuasa. Untuk ngaji Al-Quran ataupun untuk memperbanyak apa itu? Memperbanyak sholat saya tuh males misalkan. Maka lakukanlah dengan hal positif lainnya gitu ya. Karena kan ketika kita menyalurkan hal seksualitas itu kan kita sedang menyalurkan energi. Coba kita salurkan rasa energi itu kepada hal-hal yang positif. Misalkan kita berbanyak olahraga ada rasa itu datang ujung-ujung datang nih kepada diri kita. Aduh ini udah agak bener nih. Udah kita langsung pakai sepatu keluar rumah lari-lari-lari gitu. Maka dengan sendirinya itu akan mudah. Hal itu akan mudah hilang seperti itu. Atau lagi males lari kita punya peliharaan. Kita misalkan apa kek gitu ya. Ataupun kita bermain apa kek gitu. Kita lampiaskan energi itu dialihkan terhadap hal yang positif. Maka itu tidak akan sulit jika rasa shahwatnya itu yang datang secara alami. Nah yang sulit itu adalah rasa shahwat yang sengaja kita buat. Artinya yang gak alami. Kenapa? Karena rasa shahwat itu sengaja kita undang. Ini yang sulit yang sengaja kita undang. Kenapa sulit untuk mencegahnya? Karena udah diundang sama kita. Jadi mengusirnya juga susah lah kok ya udah diundang sama kita. Misalkan ya apa kita undang? Sengaja pikiran kita karena kita udah melihat hal-hal yang negatif. Misalkan ditontonan sehingga terbayang-bayang gitu ya. Sehingga meningkatkan rasa shahwatnya. Ya wajar kalau sulit. Ya toh dibuat oleh dirinya sendiri. Seperti itu. Nah itu adalah salah satu solusi deh. Untuk orang yang biasa onani ataupun masturbasi. Coba lakukan alihkan dengan hal-hal yang positif. Dan jika maaf ya tadi agak saya sedikit mengkol ke sini. Tadi saya menyambung lagi ke menurut Ahmad bin Hambal. Ketika orang tersebut daripada takut terjurumus melakukan perzinahan. Maka lakukanlah onani tersebut. Yang pertama gak boleh dibayang-bayang. Gak boleh difikir-fikir dengan imajinasi yang semakin membangkitkan gairah. Gak boleh. Kemudian jangan dilakukan di tempat yang nyaman. Karena kalau dilakukan tempat yang nyaman. Nanti orang itu akan merasa terbayang-bayang akan kenyamanannya itu. Dan nanti orang tersebut akan semakin terbiasa. Dan yang ketiga adalah buanglah. Apa itu maaf-maaf ya spermanya itu dibuanglah seperti kalian sedang membuang kotoran. Artinya kalau kita membuang pipis gitu ya. Kan gak kebayang apa-apa ya kita buang aja gitu. Tanpa kita ingat-ingat kita buang aja. Jadi jangan lakukan di tempat yang nyaman. Misalkan ya di kamar mandi lah kita lakukan. Dan sesegera mungkin kita keluarkan seperti kita mengeluarkan kotoran. Mudah-mudahan Allah meraksa kita ya. Maaf-maaf bagi para suami istri yang mempunyai permasalahan. Jika ada suaminya ataupun istrinya yang mengalami udah punya pasangan kok masih tetap suka melakukan onani ataupun masturbasi. Menurut saya itu harus segera mungkin untuk datang ke dokter yang mengerti ataupun yang memahami di dalam masalah seksualitas. Nanti dokter itu akan lebih faham bagaimana solusinya. Karena saya merasa sangat kasihan sekali terhadap pasangan yang sebelahnya. Dan jangan sampai kalian terjermus untuk melakukan yang haram terus menerus menerus. Sedangkan ada yang halal di samping anda. Kenapa saya katakan ini? Karena saya agak sering mendengar kasus hal seperti ini. Yang melakukan masturbasi ataupun onani. Sedangkan dirinya itu sudah punya pasangan hidup yang halal yang bisa menjadikan ibadah. Maaf sekali ya pembahasan yang saya sampaikan kali ini cukup panjang juga. Mudah-mudahan bisa difahami dan kita mendapatkan syafaat dari Allah dan juga Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.